Kita terkait sampah nih kita Jadi memang sampah ini sebetulnya sesatu yang krusial dari sejak lama Saya kalau ingat dulu di jaman Pak Anul Mamudi, di jaman Pak Badung Kamal Sebetulnya Cipayong itu bukan tempat, itu hanya sementara sebetulnya Penampungan sementara yang dikembangkan setelah jaman Pak Badung itu menjadi tempat pembuangan sampah Yang seharusnya itu sebetulnya penampungan sementara Dalam proses perjalanannya banyak hal-hal yang memang sudah dilakukan pemerintah Salah satunya UPS, UPS juga gagal UPS yang berkurangan, anggarannya besar dan itu gagal Nah kemudian setelah itu tidak ada satu solusi Kita hanya berkutip, hanya kita berharap hanya nabung Padahal namun juga persoalannya banyak Makanya saya bilang kepada delas sampah Saya bilang, bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kota Yang mengolah sampah menjadi bahan baku untuk industri Saya pikir ini akan dikembangkan lagi Ini kan besok yang turun ini, bantuan dari pusat ini kan 300 ton Sementara kapasitas sampah kita itu 1000-1200 ton per hari Artinya masih ada sisa sampah Ini mau dikemanain Maka saran saya, kita dorong sebetulnya membeli lahan Lahan untuk pengembangan Untuk pengembangan pengolahan sampah Ya kan, membeli peralatan dan tanahnya untuk 300 ton lagi Nah ini kalau sudah 600 ton, maka akan lebih ringan Kalaupun ada sisa-sisa sampah yang ada Nah ini yang perlu kita lakukan Karena kalau hanya seperti ini, ini akan menjadi persoalan Kasian masyarakat Ya kan, masyarakat sekarang coba Di pasar Cisalak saja, sampah numpuknya minta ampun Sudah nggak muat lagi Makanya termasuk di pasar Cisalak Saya tolak adanya pengolahan sampah Kenapa? Karena menyarai kata ruang Masa tidak di pinggir pasar, di tengah-tengah lingkungan Ya kan, itu ada pengolahan sampah Itu yang nggak boleh Ini kan diusulkan, jadi saya tolak Jadi saya juga menolak adanya pembangunan pengolahan sampah di Cisalak Karena menyalahkan tata ruang Nah saya pikir itu dan mudah-mudahan Pemerintah ini peka terhadap persoalan yang ada Jadi harus segera diselesaikan Jangan lagi cerita-cerita yang memang tidak akan ada habisnya Artinya gagal pemerintah nih bang? Hah? Gagal untuk memberikan solusi terhadap Pemerintah tidak gagal, pemerintah masih ada pak Tapi pemerintah, saya pikir Segera tanggap dengan persoalan-persoalan yang ada Untuk membenahi ini Kalau nggak ini kasihan masyarakat Bukannya pemerintah yang kasihan masyarakat pak Coba di Cisalak sekarang Hujan aja satu hari-hari ini pak Guaunya minta ampun pak Nah ini kan kasihan kan dari sisi kesehatan Dari sisi negara dan lain sebagainya Saya pikir pemerintah harus segera mengambil satu solusi Ya kan? Jangan lagi berpikir-pikir Cari solusi yang efektif Yang bisa menyelesaikan persoalan sampah Secara, itu secara perlahan-lahan pak Tidak mungkin sporadis Udah melakukan upaya itu kan sih pak? Nah ini, saya baru kemarin mendengar informasi Bahwa adanya longsor disana Kita komisi C dalam loku dekat Akan turun ke Cipayung Untuk melihat langsung Seperti apa Penyelesaian persoalan yang ada di Cipayung Siap pak, makasih Jangan lupa like, makasih Jangan lupa like, makasih Terima kasih